kursi gamin, kursi gamin, kursi gamin, seraset aduh bro, kapan ini bang ojar punya kursi gaminya? dari dulu kursi warteg, terus kursi warteg oke bro, jadi hari ini gue pengen membagikan lagi sebuah racun jadi racun apalagi yang bakalan gue share hari ini yang pastinya racun yang bakalan gue share ini agak sedikit mengerikan bro bukan mengerikan, tapi agak sedikit serem maksudnya bukan serem intinya mode magic yang bakalan gue share ini bisa bikin android kalian break bisa bikin android kalian error dan semacamnya oke, daripada banyak ucuk umplang, nanti kalian bakalan buat talang mendingan langsung aja kita gas bro oke bro, seperti biasa kembali lagi sama gue bang ojan suki man atau biasa dipanggil dengan bang? nah bang con nah jadi di video sekarang gue pengen berbagi lagi sebuah modul magisk pokoknya ini bener bener mantep banget bro jadi modul magisk gimang yang bakalan gue share ini bakalan cocok banget buat hp kalian yang menggimangkan apalagi kalau misalkan kalian bermain game seperti game mobile legend, game pubg, coodm, prefire terus bermain game apx legend, pow, anglybird, pokoknya semua game tapi di video sekarang gue gak hanya review aja, tapi gue pengen meluruskan soalnya pas gue masuk ke grup telegram, ternyata banyak banget yang menggunakan modul magisk ini bro entah itu android 10, entah itu android 11, ataupun android 12 oke, mendingan langsung aja kita buka modul magisk nya daripada kalian penasaran, nanti kalian bunuh diri so sekarang kita buka aja aplikasi road explorer jadi modul magisk ini bernama gamer extreme v, bukan v modul magisk ini bernama gamer extreme x3 dari namanya juga ini memang benar-benar menggamingkan ini bisa sampai 999 fps ini bro jadi modul magisk ini dibuat oleh tukang salap namanya adalah genius cry jadi bang genius cry ini adalah sebuah pengembang yang memang sering banget membuat modul magisk khusus snapdragon jadi disini tertulis snapdragon chipset support only jadi modul magisk ini hanya dikhususkan buat chipset snapdragon aja jadi gak bisa kalian pakai buat exynos, mediatek, mitektek, ataupun kirin jadi hanya cuma 1 chipset aja kenapa gue harus review modul magisk ini bro? ya sebenernya sih gak ada yang salah di dalam modul magisk ini bro dan kalian juga gak salah tapi kadang ada beberapa pesongan sabun yang masih pemula dia asal comot aja, udah kayak pecelelek jadi modul magisk ini hanya bisa digunakan untuk android 11 kebawah sedangkan pas gue cek di grup telegram itu banyak banget android 10 ataupun android 11 dan bahkan android 12 itu menggunakan modul magisk ini nah kenapa modul magisk ini gak support buat android 10 ataupun android 11? sebenernya ada yang support tapi gak semuanya bro nah kenapa gak support? soalnya modul magisk ini harus ada folder yang bernama initd nah kalo misalkan kalian tidak punya folder initd di android kalian ya buat apa kalian memasang modul magisk ini bro? modul magisk ini gak akan pernah berjalan kalo misalkan kalian gak ada folder initd nah sedangkan untuk di android 10 di android 11 ataupun di android 12 itu folder initd itu bener bener langka banget bro jadi udah kayak janda tapi masih perawan jadi susah banget kalo misalkan kita nilai di dalam modul magisk ini ada apa aja yang pastinya di dalam modul magisk ini lengkap banget bro gue bakalan jelasin satu persatu tapi kagak semuanya ya yang pertama adalah di bagian system proc kalo misalkan di file system proc ini adalah tweak yang bakalan masuk ke kemana ya? ke build proc maksudnya nah di barisan pertama disini menggunakan rendering SKIA GL rendering SKIA GL itu adalah rendering yang paling ringan dibanding rendering yang lain bro contohnya adalah open GLS ataupun full cam terus dibawahnya adalah optimasi ini hanya sebatas optimasi aja apa yang dimaksud dengan optimasi? jadi optimasi itu adalah meringankan sebuah aplikasi ataupun game yang kita jalankan jadi optimasi boosting dan overclock itu berbeda terus yang kebawahnya disini ada improve device performance nah jadi si hape android kalian itu bakalan dimasukin ke mode wakelock bukan laglock jadi gak di CPU, gak di GPU, gak di RAM itu semuanya dirubah ke mode performance pokoknya kalian bakalan mendapatkan 9999 fps jadi improve device performance ini ada sebagiannya adalah tweak GPU turbo boost nah kalau misalkan kalian pernah mendengar modu magisk yang bernama GPU performance ataupun GPU turbo boost jadi modu magisk ini sudah ada ataupun sudah terpasang modu magisk GPU turbo boost terus yang kebawahnya disini ada RAM manajemen nah RAM manajemen ini hampir mirip seperti RAM manajer ya bukan mirip tapi memang RAM manajer tapi setiap orang kadang memberi namanya itu beda-beda ada yang RAM expansion terus ada RAM manajemen terus ada RAM manajer terus ada RAM expander setiap orang pasti namanya beda-beda tapi ya fungsinya sama aja untuk optimasi penggunaan RAM terus yang dibawahnya disini ada Disable F-Sync maksudnya Disable F-Sync ini adalah mematikan analitik di HP Android kita jadi aplikasi Google itu tidak akan mengirimkan data yang ada di Android ke server menggunakan data itu alasannya kalau misalkan fitur F-Sync ini dimatikan maka di saat kita bermain game itu benar-benar enak banget bro semut banget tapi kalau misalkan dinyalain itu bakalan ngelag nah ini hampir sama aja seperti Logcat cuma hanya beda rumah aja bro terus yang dibawahnya ada Disable Touch Boot nah ini buat beberapa HP yang sering mengalami Ghost Touch atau kadang kita mencet loncat yang ada malah jongkok kita mencet jongkok yang ada malah nembak kita menekan nembak yang ada malah mati nah kayak gitu bro terus yang dibawahnya ada 3 Dimensi Performance dan menambah General Performance ini masih sama aja seperti CPU bukan meningkatkan kecepatan CPU tapi memboot CPU jadi meningkatkan sama memboot itu beda bro oke sekarang kita keluar gue bakalan jelasin tweak yang ada di folder lain disini kita bakalan masuk ke folder System selanjutnya kita masuk lagi ke folder EPC dan masuk lagi ke folder InitD nah disini ada Cleaner ya kalian gak perlu apa ya gue gak perlu ngejelasin panjang lebar ya apa itu Cleaner intinya sih buat menghapus case yang ada di Android kalian nah kalau misalkan dimasukkan ke folder InitD maka ini bakalan otomatis berjalan selama 24 jam jadi otomatis terus dibawahnya ada external 4 lag fix nah jadi external 4 lag fix ini adalah sebuah tweak untuk meningkatkan sistem baca dari data yang ada di HP Android kita entah itu dari game ataupun dari aplikasi terus yang dibawahnya itu fly engine ini adalah tweaknya bro ini ada berhubungan sama CPU dan GPU terus dibawahnya RAM Manager seperti yang gue jelasin tadi yaitu untuk menurunkan penggunaan RAM di setiap aplikasi yang berjalan terus yang dibawahnya ini ada SQLite Optimize jadi SQLite Optimize itu adalah sejenis tweak untuk menurunkan ataupun mengurangi ukuran data dari sebuah aplikasi misalkan ada aplikasi Chrome itu ukurannya adalah 80GB terus kalau misalkan ada tweak yang bernama SQLite Optimize di folder InitD maka ukuran Chrome itu bakalan dikurangi terus yang dibawahnya ada tweak vacuum jadi tweak vacuum ini bukan seperti vacuum cleaner yang kita beli di online tapi vacuum ini hampir mirip seperti cleaner bro cuma cleaner sama vacuum itu data yang dihapus ataupun cache yang dihapus itu berbeda oke untuk di folder ini dia sudah gue jelasin sekarang di bagian usr nah di bagian usr ini isinya hanya task improve lu tahu task improve kan jadi biar LCD lu itu di total-total itu lebih agresif maksudnya lebih sensitif terus kita keluar lagi kita masuk ke vendor kemudian masuk ke apps nah jadi disini hanya ada aplikasi pihak ketiga yang bakal dimasukin kalau misalkan si module magisk ini sudah terpasang dan untuk di bagian XBear juga itu sama saja jadi menurut gue module magisk yang bernama gamer extreme X3 ini ya bukan hanya sedikit extreme saja bro tapi benar-benar sedikit extreme sih tapi module magisk ini bisa saja bikin android kalian buat lock ataupun mati total jadi resiko ditanggung sama pak lurah jadi module magisk yang gue review sekarang itu bukan berarti bisa kalian pasang di semua android bisa kalian pasang di semua custom ROM intinya sih kalian bisa saja menggunakan module magisk ini asalkan di hp android kalian ataupun di custom rom ataupun di rom stock android kalian itu ada folder yang bernama initd kalau misalkan tidak ada maka module magisk ini bakalan sia-sia bro di hp gue itu ada folder initd nah bagaimana caranya cek folder initd ada apa tidak kalian masuk ke directory root oke disini sudah berada di directory root selanjutnya kalian gulir saja ke bawah dan kalian tekan folder system oke selanjutnya kalian klik saja etc nah nanti kalian bakalan menemukan folder yang bernama init.d ingat ya init sama init.d itu berbeda jadi jangan kalian samain ibaratnya kalian sama embe itu berbeda nah folder initd ini bisa kalian buat menggunakan module magisk itu pun kalau misalkan custom ROM yang kalian pakai itu memang support memasang folder initd tapi kalau misalkan tidak support ya android kalian itu bakalan modar jadi folder initd ini tidak bisa kalian buat secara manual kalian ketik folder initd tidak seperti itu bro oke karena disini saya sudah jelasin panjang lebar sampai saya keringetan dan sekarang langsung saja kita pasang module magisk nya bro nah untuk module magisk ini kan tidak ada thermal mood nya jadi saya akan gabungkan dengan thermal mood nah disini kita tunggu prosesnya sampai selesai pokoknya setiap module magisk yang sudah di review di channel ini dijamin bro pasti boot lock oke sekarang kita lanjut untuk memasang module magisk yang bernama jt mode versi 4 nah untuk thermal mood versi 4 ini bisa kalian pasang di semua snapdragon 660 entah itu xiaomi redino 7 ataupun asus max pro m1 intinya sih SDM 660 jadi jangan sampai kalian pasang di snapdragon lain bro oke sekarang kita masuk ke thermal nah disini saya punya banyak banget thermal disini saya koleksi bro disini ada thermal mood yang kedua masih untuk lavender disini ada thermal extreme ada revolts terus disini ada disable thermal ini buat all device terus ada buat nexus nexus 6 oneplus pokoknya banyak oke disini saya mau pasang yang thermal versi 4 nah kalau sudah selesai sekarang restart android nya bro oke bro disini hp saya sudah nyala lagi dan langsung saja kita cek module magisk nya sudah terpasang atau belum nah bagaimana cara cek nya kalian butuh aplikasi yang bernama road explore bro kita buka saja seperti biasa nah disini kalian pergi saja ke directory root dan access folder yang bernama initd nah disini saya sudah berada di folder initd nah disini kalian akan melihat beberapa tweak yang sudah dimasukkan ke folder initd bro disini ada cleaner, external 4 luck fix, fly engine, ram manager, dan masih banyak lagi nah itu artinya mode bg nya sudah terpasang bro mendingan langsung saja kita unggas main game mobile legend nah meskipun ini support buat game apa saja tapi disini sama saya tetap di tes di game mobile legend bro oke anak anak yang baik dan budiman disini saya sudah berada di lapangan jadi disini saya mendapatkan fps sekitar 55 sampai 60 fps kalau misalkan tidak ada musuh tapi kalau misalkan yang kemarin tanpa mode magisk ini tidak ada musuh itu saya sudah dapat 30 fps eh benar-benar lag parah dan disini untuk grafis yang saya pakai disini saya menggunakan grafis ultra meskipun tidak rata tanah kalau misalkan kalian ingin rata tanah 120 fps itu tanpa nge-print tanpa root kalian bisa menggunakan mode magisk yang bernama eh bukan mode magisk kalian bisa menggunakan aplikasi game booster nusa kambangan wah itu benar-benar bro 6969 fps non root kalau misalkan hp android yang sudah di root terus sudah dipasang custom ROM sudah dipasang custom kernel sudah dipasang module magisk itu naiknya cuma 30% aja bro performa nya nah beda lagi kalau misalkan android kalian belum di root itu naiknya 98% wah cakep gak bro nah disini saya mengalami frame drop sampai ke 35 fps tapi ya masih nyaman-nyaman aja tidak seperti yang kemarin kemarin saya benar-benar pusing banget itu mau hook hero juga yang kena malah kelomang oke disini saya modar dan kita mulai lagi intinya kalau misalkan kita gak sering-sering war itu fps nya stabil ya wajar lah bro disini saya menggunakan grafis ultra meskipun disini saya gak rata tanah oke jadi segitu aja saya review tentang module magisk yang bernama extreme gamer x3 kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar intinya si module magisk ini bisa kalian pasang asalkan custom ROM yang kalian pakai ataupun stock ROM yang kalian pakai itu mempunyai folder yang bernama initd nah jadi gak pandang kalian android 8, android 9, ataupun android 10 dan module magisk ini bisa kalian pakai di semua game mau game online ataupun game offline dan sudah include sama apa ya namanya ya cleaner gak case cleaner dan gak dalvik cleaner pokoknya dua-duanya itu ada di dalam module magisk ini bro oke jangan lupa like nya sama sub care cap kalau misalkan kagak di like sama di sub care cap bakalan disantet gua harus pamit dulu soalnya gua belum mandi so sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax